Remisi adalah hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengurangan masa menjalankan pidana dari pemerintah. Para penerima remisi diharapkan dapat menjadikan hal tersebut sebagai sarana mengembalikan kepercayaan diri sebelum kembali berbaur dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah NT kepada awak media usai membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosana Halauly pada acara pemberian remisi umum kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia yang diberikan kepada narapidana dan anak. Kamis 17 Agustus 2017, Wakil Gubernur Aceh berharap remisi tersebut menjadi modal bagi setiap warga binaan yang mengembalikan kepercayaan dirinya saat kembali ke masyarakat dan memulai kehidupan baru yang lebih bermartabat. Sementara itu, Menkumham dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Nova menyampaikan, pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana atau remisi bagi narapidana dan anak yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan dengan baik serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian remisi sambung Yosana bukanlah suatu hak yang didapatkan dengan mudah dan bukan pula merupakan bentuk kelonggaran agar narapidana dapat segera bebas. Namun pemberian remisi merupakan suatu bentuk tanggung jawab untuk terus-menerus memenuhi kewajiban untuk ikut dalam pelaksanaan program pembinaan. Pada kesempatan tersebut, Menkumham mengimbau seluruh jajaran pemasyarakatan untuk segera berbenah diri meningkatkan integritas serta menyatukan tekad yang bulat dalam mewujudkan pemasyarakatan yang lebih baik. Untuk tahun ini, sebanyak 3.167 narapidana Aceh menerima remisi dan 37 diantaranya langsung bebas.